Selamat malam, selamat menikmati. Selamat malam, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menikmati. Penganten kekali yang berbahagia, sahabat-sahabatku grup. Orkestra, gamelan, sabu jagat yang saya cintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita mencoba membelajari apa yang terjadi. Karena di akhir zaman kita banyak sekali mendapati sesuatu yang kadang-kadang kita anggap itu baik, namun kenyataannya sebaliknya. Ini merupakan satu pengingat bagi kita di mana kita dalam keseharian harus selalu berpikir dan mencoba mencintai apa yang menjadi milik kita. Hadirin rahimahumullah. Baru saja kita dengarkan lagu Tombo Ati. Setelah akhir hidup itu, akhir zaman kita masih bingung. Saya ingin kelaminan putih. Saya ingin kelaminan putih. Saya ingin ke presiden, saya ingin ke menteri. Saya ingin ke menteri. Saya ingin ke menteri. Saya ingin ke menteri. Tapi yang terakhir tadi, pas saya datang lagu Nicah Nom. Saya ingin ke menteri. Baik-baik. Saya ingin ke menteri. Saya ingin ke menteri. Saya ingin ke menteri. Saya ingin ke menteri. Mari kita mencoba apa yang sebenarnya milik kita, kita hayati betul. Karena sesungguhnya saat ini banyak sekali apa yang menjadi milik kita, itu menjadi pembelajaran orang lain. Kita punya banyak sekali sebuah pembelajaran, sebagaimana tadi disebutkan Tombo Ati Ikulimo Sa'warnani. Ini kalau kita mau menghayati, justru inilah yang sebenarnya harus kita amalkan. Sehingga hati kita tetap dalam posisi yang tenang, posisi yang mudah untuk mengambil satu kebijakan. Karena orang itu ketika mengambil satu kebijakan dalam posisi hati yang tidak tenang, itu biasanya keputusannya, ya orang tenang. Dan dari hal yang sedemian itu banyak sekali kita diperingatkan oleh Allah. Satu contoh, yang saat ini menjadi problematika hidup di negeri kita, itu adalah sikap radikalisme. Sikap sing menjurus dengan kekerasan. Yang sebenarnya jauh kita hayati, yang harus kita cermati sampai di mana muncul sikap radikalisme. Sesuai dengan apa yang dilakukan tadi, Tombo Ati Ikulimo Sa'warnani. Dan yang paling utama, Niki Karangani Sinten Mas, Tombo Ati Niki. Sonan Bunang. Sonan Kalijogono apa Sonan Bunang? Eh? Tenan tak? Ini tak pikir kok Sonan Bunang? Sabti satu-satu perguruan. Tapi yang jelas sudah sedemikian rupa sudah zaman dahulu. Pertama kali sebuah pembelajaran akhlak. Tenggene Tanah Jawon ini dikonsepkan oleh Sonan Bunang. Sonan Kalijogono. Tombo Ati Ikul Siji Mocokoran. Angen-angen sak. Ini yang kadang-kadang kurang bisa kita hayati. Banyak sekali suara yang kita perdengarkan Al-Quran, tapi bukan orang yang membaca. Ini kita hayati. Gitu. Masjid iku anggir apa-apa. Mesti ada suara Al-Quran. Betul enggak? Tapi kira-kira uang tak sing moco. Sing moco apa? MP3. Iki kira-kira seumpen yang berbusu harga ya MP3 pak. Mocokoran anggen-angen sak. Iku naik kepingin atinem ayem. Sebab pola hidup saya ini enggak pak. Orang itu karena sangking sibuknya. Sangking repoting gue penggawaian. Sehingga kadang-kadang ketika dia mendapati sebuah pekerjaan. Satu minggu, tujuh hari penuh. Ini akan dibuat sibuk untuk mencari pekerjaan. Dan ketika nanti mendapati sebuah kegelisahan. Nespeis atinnya bingung. Iku nes malam minggu. Weekend. Dikai melaku-melaku berkorong ngilangi ati. Sumpah. Kalo-kalo melaku-melaku. Ngilangi apa ngubah mo? Ngubah moto. Ngilangi ati sumpah. Melaku-melaku. Yang dilakukan antara gerdu laut ke terminal. Malam minggu menisan. Iku mulai kira-kira malah ayem atau malah kopior. Tidak sih. Ya malah bingung pak. Ngubah di sini dirai kalau ada orang kelambi orang jadi tinggu. Kalau ada celana ke catol pagir itu mulai mendukur ngatih ngisar suwek. Orang ditambal itu digawe melaku ngalon gitu. Mulai dipikir sumpah ya mau. Ngubah pengen ati ayem. Mulanya kadang-kadang sampai muncul sesuatu yang tidak kita kehendaki. Khusus dikajik Nabi Dauh Al-Qur'an iku Al-Muta'a Badu Bitilawati. Kur'an iku digawe ibadah ketika dibaca. Orau sah mbo angen-angen saayati. Orau sah mbo angen-angen. Pergopo seiki moco Kur'an iku sekangelan. Ataik pokok moco angen-angen sa maknani iku ketemu berang pergoro. Mustahil bisa ngelakuin. Mbo angen-angen sa. Mbo angen-angen sa. Mbo angen-angen sa. Mulanya sampai didasari paling pol Al-Qur'an iku mbo angen-angen sa. Mbo angen-angen sa. Sehingga ketika Kur'an itu dibaca tanpa di angen-angen sa maknani. Mbo angen-angen sa. Mbo angen-angen sa. Cause Haram Iso yang ngarti ni, pou orang Islam jajal. Kirokiro bener tahu orang. Munculnya Wiro Sableng Wiro Sableng ini kenapa pak? Dua, satu Itu perkaroni apa aja Naik gelemangan nangan Perkoroni mungsitok Ono wong ora islam Salah mengartikan Al-Qur Sehingga ketika dia salah mengartikan Al-Quran Dianggap Apa? Melesetnya Al-Qur Sehingga dianggap Akhirnya muncul Kelompok dua, satu Perkoroni Itu hanya pengingat pada kita Kita itu sekarang sudah Jangankan kok berangan-angan tentang Al-Quran Mocok Quran Wai arang-arang Mocok MP3 Uang saya ini jajal Tahu saya itu Ono opowai Hajat opowai Kira-kira Sak durungi Di acara di Munek Itu mesti MP3 Makanya ini sebuah pengingat Dan tidak satu pun Dari sebuah kejadian Kecuali membawa hikmah Kecuali membawa hikmah Kalau kita mau berangan-angan dari sebuah kejadian Kejadian itu mesti ada hikmah Pak Jangan mengkambing hitamkan sesuai Lah hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang mu'min Dan itu adalah milik kita Lah hikmah itu Ini sebuah budaya Apa yang kita miliki itu sekarang sudah menjadi Bahan renungan dan bahan perilaku orang lain Contoh Kita punya budaya reyok Karena kita sudah begitu mengabaikan Karena kita sudah mulai mempelajari budaya niwong barat Sehingga reyok itu rapat itu berhati Bareng dipek uang lio Lagi ke Perguna apa Islam ini Islam itu semakin hari Akan semakin nampak kebenarannya Sementara orang Islam sendiri Sudah mulai melupakan daripada ajaran Islam Ini contoh Nabiullah Ibrahim ini Punya Sepuluh perilaku Yang dimana sepuluh perilaku itu akan selalu dikerjakan oleh umat manusia Ilayahumil kiamah Dan yang paling patut untuk meniru daripada perilaku Nabiullah Ibrahim Itu tidak lain kecuali orang Islam Sementara orang Islam Dewi Sudah mulai lupa akan perilaku sepuluh tadi dari Nabiullah Ibrahim Nabi Ibrahim ini memiliki sepuluh perilaku Yang akan dilakukan oleh setiap manusia ilayahumil kiamah Yang lima ada di kepala Yang lima ada di bawah kepala Yang pertama Ini berkumur Kemu Mungkin Itu mungkin kita sudah biasa melakukan Dan kadang-kadang kita tidak sadar berkumur ini Kemu ini adalah perilaku Nabi Ibrahim Yang ketika umatnya melakukannya Dan dia berharap mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim Ini kan jarang Tapi kita tidak Kemu ini orang berkurang melakuk sunai Nabiullah Ibrahim Mungkin berkumur Kita banyak sekali melakukannya Yang nomor dua Sunai Nabi Ibrahim yang sudah semakin ditinggalkan oleh orang Ini itu istinsyak Sampai mengerti istinsyak Pak Mengerti tahu Pak Nyecep banyu irung Pernah dengar enggak? Jadi ini api wuzu Itu ada kesunatan Kemu Nah sampai Kemu ini Penggunaan air di dalam berwuzu Ini itu kanjeng Nabi menganjurkan untuk berhemat Kanjeng Nabi pernah mengatakan Satu saat dalam satu riwayatnya Sehingga arti ini Berhematlah Dalam air Sekalipun Anda Hidup di atas Sungai Dan menurut pelitian Orang yang paling banyak berlebihan dalam air Itu orang yang berhemat Apa wuzu Pak? Padahal kanjeng Nabi tidak Kanjeng Nabi pun merintahkan Berhematlah Penggunaan air Sekalipun Anda hidup di atas Sungai Jadi sekalipun Anda itu Hidup di atas sungai Sementara umatnya Sementara umatnya Nek ngubingin ini Jajah kira-kira sampean Disukain ini Bukungnya separuh Kok bareng Bukung mulai Tepuk tinggal Terus kira-kira Kira-kira Sementara umatnya Barokai Ngubini sampean Tidak 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 Loh itu milik kita Pak Tapi sekarang Sudah digunakan oleh orang Di luar kita Itu contoh yang pertama Jadi Nek goni Australia Setiap kali minuman Ada tulisannya Berhematlah Dalam menggunakan air Sekalipun Anda hidup di atas Sungai Sampean Dijukai Oh kok botolan Sing gelasan Itu mau Sing gelasan Itu Kira-kira Naik gantek Bukung mulai Tau tinggal Onok Singkir Kira-kira Ngombe Barokai sampean Akhirnya Di gua Nah ini Sudah Kita sudah mulai Lupa dengan Apa yang milik kita Di dalam Berwudhu Tadi saya sebutkan Onok istilah Istinsak Istinsak Ini Nyecep Banyu Irung Jadi Nek sampian Barudhu Ini Nek boleh Berlebihan Punggunaan Air Sampai Nek nyawuk Banyu Sampai Nek 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 Cep Banyu Isi Onok Tahu Dempel Ngelakon Nyecep Banyu Irung Ini Sunnah Kanjeng Nabi Dan Sunnah Nabi Allah Ibrahim Onok Dempel Kira-kira Ngelakon Nyecep Banyu Irung Loh Ini Pernah Terjadi Onok Yaman Yaman Hadromod Ini Roto-roto Pendudu 100% Muslim Suatu Saat Dada Kenaik Penyakit Setruk Ini Kenaik Penyakit Setruk Karena Merasa Dia Punya Uang Tidak Mau Berubah Diaman Sendiri Tidak Mau Indonesia Nek Loro Mergopor Koron Di Duit Moh Berubah Nek Singapur Dokter Koron Kini Podowai Karena Dia Merasa Punya Uang Dia Cari Dokter Yang Terbaik Di Dunia Akhir Dikulain Dokter Sepanyol Ahli Penyakit Setruk Dikulain Sepanyol Dari Mana Pak Dari Yaman Sakit Apa Setruk Loh Yaman Kau Penyakit Setruk Jire Sing Loro Masuk Penyakit Kumilih Negara Tidak Mestinya Kamu Orang Islam Kalau Orang Islam Rasanya Kalau Kamu Betul Mengikuti Apa Yang Menjadi Ajaran Rasul Kamu Tidak Mungkin Kena Setruk Pergonopo Penelitian Dokter Ini Mengatakan Ternyata Terapi Terbaik Untuk Menghindari Penyakit Setruk Ini Menghirup Air Hidung Nyecep Banyu Bisa Kita Bayangkan Kalau Kita Sehari Wudhu Lima Kali Nyecep Banyu Irung Sekali Wudhu Tiga Kali Paling Tidak Kita Menghirup Air Hidung Sedino Paling Tidak Lima Belas Kali Ternyata Sengkring Kita Menghirup Air Hidung Menyembuhkan Penyumbatan Darah Di Dalam Nyecep Kadang-kadang Yang kita Lupa Jadi Orang Eropa Orang Barat Sekarang Sudah Membudayakan Menghirup Air Karena Satu-satunya Terapi Yang Terbaik Untuk Menghindarkan Penyakit Setruk Itu Ternyata Juga Menghirup Air Kita Sendiri Lupa Saya Niki Saya Niki Tidak Jepang Senajan Orang Islam Nek Ngombe Bismillah Nek 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 Adik Sepupu Nek 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 Jepang Nek Ngint Nek 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 Tuk Tuk Tiket Pulang Pergi Nek 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 Jepang Jepang itu sekarang sudah mulai gandrung mempelajari kitab kuning ada komunitas yang memang mempelajari kitab kuning Tengka Magung ini itu profesor S3 sangking Jepang dia hanya ingin menyelidiki tentang kehidupan seorang dia hanya ingin menyelidiki bagaimana cara dia berinteraksi dengan masyarakat menyampaikan ilmunya Jepang ini adalah komunitas yang pengagum kitab kuning orang Jepang itu sesuai dengan keilmuannya, dengan penelitiannya dengan penelitiannya ternyata minuman itu tergantung dengan apa yang dia ucapkan orang Jepang itu meneliti awal orang Jawa itu semuanya mbien cuma kita tidak sadar bahwa itu milik kita jadi orang Jepang itu apa yang ngombe sesuai dengan apa yang dia ucapkan jadi orang Jepang itu apa yang bunuh diri cukup minuman dia katakan racun jadi racun itu penelitiannya makanya dia mengatakan sesuatu yang terbaik tombo jadi tombo sekarang itu menjadi budaya ini orang Jepang sehingga akhirnya orang Jepang ini meneliti kata-kata yang terbaik dibuat untuk minuman diteliti sekarang tidak orang-orang akal buka internet bisa ternyata minuman yang terbaik di ucapkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim setiap sesuatu yang memiliki dampak positif yang tidak diawali dengan Bismillah maka hilang barokahnya sekarang sudah tidak justru orang yang di luar Islam ketika dia mau minum suka membaca Bismillah mereka apa ternyata kata-kata yang terbaik di ucapkan untuk sebuah minuman Bismillahirrahman jadi orang Jepang itu tidak membuka ngombe di umi Bismillah tidak orang kita tidak tidak dianggian kulau kulau ini asli tiang Turki saya tidak di luar kata-kata kan kirungnya kayak saya razhat turunan kinking orang kinking ini tidak membuka orang di Bismillah dibuka singkek gerdu laut didekek langsung disaut ini orang kita itu sudah lupa dengan apa yang semestinya menjadi milik uang itu selalui karena apa yang saya ingin di Dewi ini saya repot makanya mari kita mencoba mempelajari tombo hati sampai mencoba penghiburan yang jauh lebih mahal cukup dengan lagu ini tombo hati itu lima nomor hati nomor hati yang jauh mau cokoran angin angin kepingin hati padang mau cokoran yang orang hati ini sumpuk malah turu bungi gaona ngelisik anggir dalang jenis warung kopi gaona yang sepi pak lo ngunik kadang-kadang mau tekan kopi cingkir mulai subuh bakul sampai bingung kopi cingkir kok ngentek dingklik lo ini pergeseran budaya yang semakin hari membuat pola pikir kita berubah padahal kita memiliki dasar yang sedemikian hebatnya ini subhanallah yang kadang-kadang mau dilagok nodok di lakoni nomor telu ini wongkang soleh koncon masya Allah kanjing nabi ini nanti suatu saat ketika itu ketamunan pembesar-pembesar orang kurais sopoh sehingga seneng kira-kira ditamuni bupati sopoh sehingga seneng ditamuni gubernur dengan harapan apa ketika pertemuan itu terjadi paling tidak ada sesuatu yang bisa menguntungkan jadi kanjing nabi ketika itu diparani karena wongkura seneng mergoboh harapan ini kira-kira yang pembesar ini gelam islam yang kerucu ini gampang begitu kanjing nabi lagi enak-enak pembesar kures yang 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 kebutuhan daripada umi maktum ini setiap kali datang kanjing nabi berkoronnya apa belajar kepingin belajar kalau kanjing sehingga ketika umi maktum datang ini kanjing nabi manusiawi pengaruhi pun tiang-tiang yang kan dados palengganipun artinya kancalunggoh dan kancalunggoh ini akan menjadikan apa karakteri manusia kancal anil mar ila tas al wasal angkorini fa innal korina anil mar ila tas al wasal angkorini fa innal korina bil mu koroni yang tadi sampian itu kepingin ruh kepribadian seseorang cukup kancani kancani seneng bal mesti seneng bal orang mungkin orang seneng sekak seneng kancanan karung ahli bal bal mustahil makanya kepingin ati ini dada yang ayam orang kang soleh kanca nomer sekawannya kudu weteng yang lue kancing nabi dauh sumu tasihu kue poso kue sendadik sehat 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 ikundudono pikirane pena al aklus salim vil jismis akal yang sehat terdapat pada jiwa yang kepingin jiwamu sehat ngekeh no poso kudu weteng engkang luwong seiki gak apa poso ini mesti anggir bar poso ini kuru poso ngempet mangan tapi anggir bar poso mesti salin kelambi perkorone kelambi ini gak sehat lagi poso ngempet mangan toh dendam mangan poso ini sehingga ngempet mangan tapi dendam sampai anak pengen roh sore anggir selesai jam luruh sepanjang jalan basuki rahmat tuban mulai tan seliko sampai patung itu jenis kolak macam macam ada kolak gedang ada kolak nongko sampai kolak es menadu campur oyen butuh apa dendam makan jadi sore melaku melaku sak peduk meripat hidup jam papat ditutup meja jam lima di ancam pertama kedua ketiga sampai meja nintek lungko ngembar makan mesti peteng poso ini mesti kuru tapi mesti malah lem ini bukan pikiran ayem bapun sakit sampai sampai kudu weteng engkang lue ini ini ngekeh 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 umul adwiya kanjing nabi dauh pokok obat itu rakok obat dokter kanjing nabi dauh umul adwiya pokok obat itu kilatul akli nyiti ngeman penjahanan enggak enggak ngekan gansal enggak ddk ngu adi nikup padang zikir wengi enggak enggak mergona ponyon seorang ini itu enggak sik gelemb dikir enggak isy gelemb dikir maka sekalipun perilaku itu kadang-kadang sebuah kemaksiatan tapi gelemb dikir itu menjurusnya baik mula ini kulopan jenang ini 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 pengadatan Tahlil, pengajaran Salawatan Itu tujuannya Mungsitok Membiasakan mulut kita Untuk berdikir, sebab ketika Kita membiasakan berdikir Maka setiap apa yang kita temui Sekalipun itu sebuah kemaksiatan Ini kumisinya berdikir Sampai kesandung Biasa berdikir, ya inalilah Sampai kesandung, kok orang tahu berdikir Ya, eh jabang bayi bereng Sampai Maksiatin loh Pak, nyon sayo, kok biasa berdikir Betul orang itu ayu Subhanallah, orang itu ayu Lu bisa berdikir Pak Tapi ini gak tahu berdikir, betul orang itu ayu Gelem, Taurat, dijak minggat Lu ini merupakan gak tahu apa Lu ini lu kadang-kadang kita ini apa Kita itu lupa dengan apa yang menjadi milik Apalagi Dipondawakan Kita kadang-kadang tidak tahu Pak Dipondawakan Ya ayuhannas Wahai para manusia Ini konteknya Seluruh manusia Pak Jadi khitob ini Orang kok sekedar Kangus Seseorang Komunitas tertentu Bohong Islam Mau kafir Gak Tapi menu Nah menu Ini gue kata Dipondawakan Wahai manusia Takwalah kalian semua kepada Allah Yang dimana Allah menciptakan kalian semua Dari pribadi yang satu Rupanya Kadang-kadang kalau kita mau berpikir Pak Kulau panjang Ini asalnya mau sitok Dil Rupanya Adam Sehingga Adam diwujud Ini duduk Ini kebesaran Ini Allah Adam ini Orang dua Bapak Orang dua Ibu Makhluknya Allah Rupanya Adam Orang dua Bapak Orang dua Nanti menu Soalnya aku Nek gila 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 Angen Anak Sing Gak Dwi Bapak Anak Sing Gak Dwi Ibu Anak Sing Dwi Bapak Tok Gak Dwi Ibu Sinten Hawa Anak Sing Dwi Ibu Orang Dwi Bapak Sinten Isa Nih Nih Nek Gila Angen Angen Pak Itu Menunjukkan Kebesaran Allah Orang Kok terus Nek Dwi Bapak Terus Menjadi Anak Tuhan Orang Kok terus Nek Dwi Ibu Malah Bia Jajal Merga Uang Niku Dilahirkan Dari Perempu Niki Malah Orang Dwi Ibu Dwi Niba Apa Kira Bapak Niku Hamil Kira Kira Disebuti Pak Hawa Niku Disebuti Lain Niki Yang dimana Allah itu Menciptakan Kalian Semua Dari Pribadi Yang satu Rupanya Adam Orang Tui Bapak Orang Tui Dan Allah Yang Menciptakan Istrinya Dari Pribadi Yang Satu Iki Arti Orang Yang Pertama Kali Hamil Niku Laki Laki Rupanya Wa Kholakumin Hazau Jaha Wa Basta Min Wa Kholakumin Hazau Jaha Dan Allah Menciptakan Istrinya Dari Pribadi Yang Satu Rupanya Ini Nabi Nabi Suami Dan Allah Menciptakan Istrinya Dari Pribadi Yang Satu Iku Mesti Tulang Rusuk Nabi 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 Ini Diciptakan Oleh Allah Tidak Dari Air Sperma Tidak Dari Tanah Lihat Tapi Dari Tulang Rusuk Nabi Allah Ini Dudana Bojo Wedok Itu Mesti Tulang Rusuk Jadi Nabi Itu Tulang Rusuk Nabi Tidak Ayat Wah Kholakumin Hazau Jahat Glelangan Angen Biasanya Baling Ini Glelangan Angen Angen Mulanya Koran Glelangan Angen 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 Sama Nani Ini Tidak Nabi Ini Pak Wah Kholakumin Hazau Jahat Dan Allah Menciptakan Istrinya Dari Pribadi Yang Satu Merkono Siti Hawak Diga Tulang Rusuk Nabi Adam Dan Dari Kedua Pribadi Antara Adam Dan Hawak Allah Menciptakan Sampai Sumabar Gumelar Alhamdulillah Kasi Rau Nisa Lanang Karowe Ini Glelangan Angen Kadang Kadang Kurang Berpikir Dan Kurang Berang Nangan Sehingga Ketika Kita Tidak Menemukan Kedamaian Dan Takwalah Kalian Semua Terhadap Tuhan Yang Setiap Hari Kamu Minta Dan Takutlah Kepada Terputusnya Kekerabatan Pergono Setiap Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Manusia Ini Mesti Onok Unsur Kekerabatan Ini Jadi Ini Putrani Pak Wat Tono Bikantuk Biantun Estri Sangking Leran Kulon Ini Mesti Onok Unsur Kekerabatan Karena Setiap Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Umat Manusia Itu Mesti Onok Unsur Sanak Kera Bo Digolai Tang Pundi Ngone Nyuan Sewu Onok Pemain Arema Kristian Gun Itu Sangking Pundi Uruguay Ini Yang Jenengan Angen Angen Bo Mba Bo Kapan Mesti Onok Seng Tau Untuk Malang Orang Ketang Bo Itu Kegerapatan Bo Misana Bo Puna Bo Apa Mesti Ada Karena Setiap Sebuah Perkawinan Dipundawakan Karena Tidak Satupun Dari Sebuah Perkawinan Mesti Onok Unsur Kekera Gusti Nabi Muhammad Ini Nating Garwo Engkang Asma Mariah Al-Kiptia Gusti Nabi Putri Sangking Kipti Kipti Penduduk Mesir Suku Asli Dari Penduduk Mesir Kipti Gusti Nabi Nabi Nati Mariah Al-Kipti Diurut Terus Tekandi Kekerabatan Nabi Sangking Waduh Sangat Pernah Ternyata Nabi Allah Ibrahim Itu Juga Pernah Kawin Dengan Orang Kipti Nabi Kawin Kalian Mari Nabi Ibrahim Ini Mboten Tiang Mesir Nabi Ibrahim Tiang Kanan Kanan Itu Kalau Sekarang Antara Irak Dan Iran Nabi Ibrahim Zaman Semantan Niku Urib Zamane Rojo Namrud Karena Namrud Akan Dihancurkan Oleh Allah Nabi Ibrahim Dipun Perintahkan Kongkon Hijroh Karena Allah Setiap Nabi Itu Hijroh Maka Umatnya Pun Setiap Kali Mendapati Kesulitan Di Kongkon Hijroh Nabi Berjuang Nomekah Kangilan Kongkon Hijroh Nome Dina Nabi Ibrahim Sengkok Kanan Karena Akan Dihancurkan Oleh Allah Nabi Ibrahim Dipun Utus Hijroh Tenggene Palestine Akhirnya Hijroh Tiang Sekawan Nabi Ibrahim Tarusan Bapak Ipun Azhar Garwani Siti Saroh Ponani Nabi Allah Lut Akhirnya Berempat Berangkat Songkok Kanan Mendo Palestine Di Tengah Perjalanan Bapak Ika Bundut Kare Uang Telu Ibrahim Saroh Lut Terus Melampah Malih Teng Tengah Perjalanan Pas Melewati Negeri Sadum Nabi Allah Lut Angsal Wahyu Kongkon Berjuang Teng Sadum Karena Sadum Pada saat Itu Adalah Komunitas Yang Sangat Bujat Rusak Pecinta Sejenis Mulanya Sampik Dino Kiamat Nih 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 Sehingga Akhirnya Tinggal Berdua Ibrahim Karusarok Setelah Mau masuk Ke negeri Palestine Ternyata Di Palestine Terjadi Wabah Kono Pagebluk Isuk Loro Sore Mati Sore Loro Isuk Mati Akhirnya Nabi Ibrahim Tidak Jadi Masuk Palestine Sebab Nek Melbu Palestine Bunuh Diri Akhirnya Nabi Ibrahim Singgah Nok Mesir Setelah Di Mesir Nyu Nyu Konangan Feron Feron Ini Nyu Seu Dua Perilaku Yang Welek Banget Senengan Nyenengi Bojuni Wong Jadi Feron Ini Senengan Nek Karu Wang Widok Itu Wang Widok Yang Dibujo Ya Mungkin Gak Usah Belajari Paling Melani Nek Onok Wong Kok Seneng Karu Bojuni Wong Itu Mungkin Sontok Keturunan Feron Ketika Masuk Mesir Feron Roh Saroh Itu Subhanallah Ayu Luar Biasa Apa Ayu Sampai Nek Pengen Dua Anak Kok Ayu Jangan Saroh Apa Jangan Saroh Orang Ayu Begitu Melihat Saroh Nyuan Sewu Feron Akhirnya Takok Ibrahim Mau Ngertes Ini Aku Mune Bojoku Di Raya Aku Mune Gak Bojoku Bodoni Bingung Nabi Ibrahim Siapa Perempuan Ini Nabi Ibrahim Apa Mune Bojoku Mesti Diroyok Apa Mune Gak Bojoku Nabi Kok Bodoni Gak Oleh Akhirnya Nabi Ibrahim Matur Ini Saudara Saya Anggite Feron Ora Bojoku Wah Single Perni Gak Wani Akhirnya Feron Ya Wes Dia Komit Dengan Diwani Dia Mau Kawin Bojoni Wong Jadi Angger Kawin Mesti Bojoni Wong Diroyok Ngaku Dati Pengeran Laikin Dilalah Ditakoi Ora Bojoni Maksud Ini Saudara Saya Saudara Saudara Sama Iman Sebab Mesir Mesir Ibrahim Al-Muslim Agul Akhirnya Feron Akhirnya Cinta Tidak Harus Memiliki Jadi Jadi Tidak Dua Prinsip Yang penting Aku Seneng Bojoni Wong Ciklah Jadi Keterunan Feron Jadi Feron Punya Prinsip Cinta Tidak Harus Akhirnya Semua Mau Ngawasi Marem Malah Samping Samping Orang Kewate Feron Suatu Saat Bodoh Sangking Gak Kewate Saroh Dibito Dideme Pas Malam Minggu Melaku Dideme Nabi Ibrahim Ya Allah Jangan Pernah Sedikitpun Istriku Disentuh Oleh Orang Kabir Dada Disenggol Karo Feron Tangannya Meluntir Feron Dati Pengeran Kok Tangannya Meluntir Isin Akhirnya Ibrahim Dungak Nonok Pengeran Tanganku Balik Asal Tanganku Balik Aku Bakal Ngo Do Akhirnya Nabi Ibrahim Kenceng Akhirnya Nabi Ibrahim Cukup Orang Dwece Dalalah Suatu Saat Ketika Palestina Sudah Tidak Terjadi Bencana Wabahnya Sudah Hilang Akhirnya Nabi Ibrahim Melanjutkan Perjalanan Ke Palestina Sesuai Dengan Perintai Allah Hidroh Teng Palis Feron Bingung Pak Sambian Nura Usah Pindah Palestina Tak Cukup Sak Dulu Akhirnya Ibrahim Matur Ini adalah Perintah Tuhan Saya Maka Saya Harus Akhirnya Tidak Kena Tidak Tidak Pak Ibrahim Perempuan Ini Jangan Boleh Masak Pak Ibrahim Tidak 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 Terlalu Berat Melayani Ibrahim Akhir Hajar Dijak Melebu Palestina Setelah Lama Di Palestina Bertiga Pembantunya Hajar Garwani Saroh Taruh Nabi Ibrahim Barang Umur Satu Tahun Nabi Ibrahim Sepuh Gurung Di Putra Akhirnya Angger Bengi Nabi Ibrahim Nabi Dateng Allah Ya Allah Panjir Putra Gusti Perjuangan Kulung Siti Saroh Perso Saki Bapak Bujuk Angger Bengi Jalun Allah Berkara Aku Mandul Tidak Tidak Akhir Teka Tekatan Saroh Pak Sampai Tidak Tidak Wayoh Masya Allah Ini Ada Wedok Wayoh Lanang Ini Ganjar Saroh Mbak Bu Sampai Nabi Siti Saroh Siti Saroh Melayu Sifat Kuping Sampai Nabi Siti Saroh Rahman Tuh Rate Gomor Angger Nangis Kepengen Dwe Putra Saroh Umur Sangang Pulau Umur Sangang Pulau Hamil Tidak 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 Sitar Akhir Matur Jangan Tidak 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 Putra Tidak Wayoh Tidak Wayoh Tidak Nabi Prem Dengan Berat Hati Aku Tidak Wayoh Saroh Muncul Beno Beno Dine Gak Cemburu Digolek Pembantu Mergoran Ceritanya Pembantu Ayu Tidak Pengin Pembantu Ayu Maksud Tidak Inem Inem Pelayan Akhirnya Digolek Pembantu Pembantu Hajar Hajar Di 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 Nabi Allah Ibrahim Hamil Dwi Anak Di Jena Isma Ismail Ismail Ini Akhirnya Nurun Akan Junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alayhi Akhirnya Nabi Muhammad Kawin Karena Uang Maria Al-Buth Ini bukan Sesuatu Yang Berlebihan Artinya Nepung Sana Yang Pernah Dihubungkan Antara Nabi Allah Ibrahim Siti Mula Ini Yang Islam Mula Ini Moga Kita Gali Uang Nek Kawin Nek Isa 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 Sampai Melakukan Perpisahan Orang Perkara Halal Yang Tidak Senengi Kara Allah Ini Mungkin Tolak Lain Orang Tolak Kelakuan Tolak Ini Aras Sampai Gunji Memisahkan Kehidupan Kehidupan Manusia Sampai Suara Sebab Orang Orang Kawin Ibadah Yang Dikawa Akhirat Kejabat Mok Kawin Jadi Benjing Ini Suara Orang Pak Sampai Ngintik Apa Dilek Apa Wudhu Gak Wudhu Suara Gak Wudhu Gak Sampai Sajadah Di Kurumbuyak Kepuyak Di Solat Suara Gak Solat Yang Orang Mungsi Dan Tidak Ada Perkawinan Yang Jauh Lebih Baik Lebih Perkawinan Yang Dibawa Dari Dunia Mulanya Ndonyo Kawin Mereka Lanang Lumayan Gak Kawin Ndodari Ndodari Mereka Ndodara Mulanya Mungkong Kita Dungakan Kawin Perkawinan Antara Mas Perkawinan Angkat Akhirat Adan Allah Waiyakum Wallahu Yafkina Luma Waridu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Terasakan Tembangannya Ini Terasakan Hayati Apa yang Sebenarnya Milik kita Itu Sekarang Sudah Mulai Menjadi Dilirik Lirik Jadi Gamelan Bereng Yang Kita Makanya Ini Sesuatu Yang Harus Kita Hayati Saking Kulau Mungkong Kita Ndungo Mugi Pengantin Kekalih Ngantas Akhirat Amin Ya Rabbal Liriduillah Walishyafati Rasulillah Wa'ala Manupi Salah Salah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanakalanul Alhamdulillah Allahumma Oh tuhan alihaw antakhirurma ta'la Allahumma ya ilaha Allahumma baheraka Allahumma disparut Allahumma baheraka alihaw ta'ala Allahumma Remote Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih